Intro Shalom Selamat pagi Sate pagi hari ini bertemakan Mahalnya sebuah kejujuran Filman Tuhan terambil dari Amsal pasal 3 ayat 32 Ayat 16 dan 17 Sudah sekian lama Beli Reharis menjadi seorang pengemis Kini ia sudah berusia 55 tahun Dan setiap harinya ia hanya duduk Mengemis di pinggir jalan Dengan baju yang lusuh Dan cangkir kecil yang ia miliki Ia duduk di pinggir jalan Di kota Kansas Meminta belas kasihan dari orang-orang Yang lalu lalang dihadapannya Pada suatu hari Beli Reh sedang duduk meminta-minta Seorang wanita datang melewati jalan Tepat di mana Beli Reh sedang duduk untuk mengemis Wanita itu memasukkan beberapa uang receh miliknya Ke dalam cangkir kecil milik Beli Reh Tanpa sepengetahuan Beli Reh Wanita itu secara tidak sengaja Telah menjatuhkan cincin pertunangannya Ke dalam cangkir milik Beli Reh itu Melihat ada sebuah cincin berlian tergeletak Di dalam cangkir kecilnya Beli Reh pun kaget dan panik Dia berkeinginan mengembalikan cincin itu Namun ia tidak tahu Siapakah pemilik cincin berlian tersebut Dengan hati yang tulus Ia menyimpan cincin berlian itu Dan menunggu Sampai sang pemilik cincin tersebut Datang kembali Untuk mengambil benda itu Tiga hari kemudian Seorang wanita bernama Sarah Darling Datang menanyakan perihal cincin berlian Kepada Beli Reh Dengan senang hati Beli Reh mengembalikan Dan memakaikan cincin yang ia temukan Ke jari manis Sarah Darling Ketulusan dan perbuatan baik Beli Reh ini menjadi sebuah kejujuran Yang tak ternilai bagi Sarah Darling Baginya Beli Reh sebenarnya bisa mengambil keputusan Untuk segera Menjual cincin berlian miliknya Yang berharga 4.000 dolar Amerika Tetapi hal itu Tidak dilakukannya Tersentuh oleh kebaikan hati Beli Reh Sarah bersama pasangannya Segera menggalang dana Dari seluruh dunia Untuk kebaikan hati Beli Reh Selama 3 bulan Menggalang dana secara online Di dunia maya Sarah dan pasangannya Berhasil mengupukan uang sebanyak 190.000 dolar Begitu banyak orang tersentuh Akan kejujuran Beli Reh Sehingga kabar mengenai dirinya itu Menjadi berita utama Di seluruh dunia Sungguh Hal yang tidak pernah terduga sebelumnya oleh Beli Reh Sejak hari itu hidupnya berubah Kini ia telah membeli sebuah rumah yang layak untuk tempat tinggal Juga mobil Bukan hanya itu saja Berkat pemberitaan mengenai dirinya tersebar di seluruh dunia Beli Reh dapat bertemu dengan keluarganya Yang selama ini telah terpisah selama 16 tahun lamanya Hari-hari ini kejujuran merupakan hal yang langka ditemukan Kejujuran bukan hanya berbicara mengenai perkataan Tetapi juga menunjuk kepada kualitas diri Dalam kejujuran tersimpan banyak unsur Mulai dari kepercayaan Integritas Ketulusan hati Dan kerelaan dalam ketatan melakukan sesuatu Beli Reh Hanyalah seorang pengemis Yang seringkali dipandang remeh oleh kebanyakan orang Namun ia mengajarkan kepada setiap kita Bahwa kejujuran itu lebih mahal dari cincin berlian yang ia temukan Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi Ajar aku untuk bertindak jujur dalam menjalani kehidupan ini Baik melalui perkataan maupun tindakanku sehari-hari Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Amin Allah kuasa melakukan segala perkara, Allah ku mahu kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allah kuasa. Allah kuasa.